Indonesia pagi dalam lebaran kedua hari ini ya, kalau kita mencermati ternyata kemarin ini di sejumlah titik di Indonesia mengalami kepadatan seperti di jalur arteri limbangan Malangbong, Garut, Jawa Barat. Kita akan ajak pemirsa juga sih ya untuk memantau bagaimana kondisi pagi hari ini langsung dari Garut, Jawa Barat sudah ada Zinkanela dan juga dari Simpang, Gadok, Ciawi. Ini biasanya nih yang mau wisata nih ke arah puncak nih melewati Simpang, Gadok. Jadi pantau, dipantau ya. Sudah ada Usef Syaripudin, selamat pagi rekan-rekan. Saya mau ke Zinkanela dulu bagaimana kondisi langsung dari Garut, Jawa Barat. Silahkan Zinkan. Selamat pagi Ratih dan juga Syira dan juga pemirsa jika Anda ingin melakukan perjalanan ke arah Garut. Ini waktu yang tepat bagi Anda karena memang rusul lintasnya saat ini sedang lancar namun di belakang saya sudah diberlakukan sistem rekayasa lalu-lalu lintas. Untuk mengetahui lebih detailnya saya akan bertanya kepada narasumber kami pada hari ini sudah ada Pak Aceh Soehendar. Selamat pagi Pak Aceh dari Kementerian Perhubungan ya Pak. Bapak ini arus rekayasa lalu-lintasnya ini seperti apa Pak pada pagi hari ini? Untuk saat ini raritas masih bisa dikatakan ramai lancar dan untuk pengalihan kita berlakukan untuk mengurai kepadatan ataupun kemacetan. Dan tepatnya kita pengalihan ke jalan baru Kadungora yang biasanya melalui Bandung-Garut. Jalan Bandung-Garut. Ini kan tapi Pak saya lihat ya Pak arusnya ini roda 2 dialihkan lagi ke jalur utama jalan Bandung-Garut. Ini kenapa Pak ada perbedaan antara roda 4 dan roda 2? Nah kebetulan untuk roda 2 kita bisa dikatakan dimensinya lebih kecil dan polumenya lebih kecil jadi masih bisa melalui jalan utama. Karena tidak ada dampak yang begitu besar untuk kepadatan dan kemacetan jalan menuju Garut utama. Berarti dari arah Garut menuju Bandung ini akan dilakukan one way juga ya Pak ya? Ya kebetulan kemungkinan untuk one way yang masih kita berlakukan pasti biasanya jam 9 atau jam 10. Setelah jam 10 apakah mungkin ada pemberlakuan sistem rekayasa lagi Pak? Kalau dilihat dari situasi sekarang kemungkinan besar akan ada pengalihan jalan kembali. Kemudian bagaimana Pak apakah sudah ada prediksi atau antisipasi kapan pastinya mungkin prediksi ya Pak tidak bisa dipastikan arus balik, puncak arus balik akan dilakukan Pak? Untuk prediksi bisa di hari Sabtu atau hari Minggu untuk puncak arus balik mudiknya itu. Sampai saat ini tapi di situasi di Simpang Kadungora ini masih cukup lancar ya Pak ya? Apakah ini memang karena sistem rekayasa lalu lintasnya apakah dari pagi sudah ada kepadatan Pak? Dari kemarin kita ada pengalihan dan one way. Nah itu salah satunya untuk mengurai kemacetan dan kepadatan lalu lintas. Untuk kemarin malam apakah ada kepadatan yang cukup signifikan Pak? Alhamdulillah tidak ada Pak. Berarti memang lancar ya Pak ya? Nah ini jalur alternatifnya ini menuju ke Garut tapi apakah bisa juga menuju ke daerah lain Pak seperti Tasik Malaya? Tasik, Garut dan sekitarnya bisa juga ke Jawa. Oke, terima kasih Pak Aceh atas informasinya ya bagi Anda pemirsa yang ingin melaksanakan mudik bisa nih coba lewat jalur alternatif menuju ke Garut dari arah Bandung. Tapi bagi Anda yang memang mengendarai roda 2 pemirsa Anda bisa balik lagi ke arus utama di jalan raya Bandung ke Garut ini memang karena sampai saat ini lalu lintas masih cukup lancar. Dan diprediksi masih akan lancar sampai beberapa waktu ke depan dan pemirsa jangan lupa tapi terus pastikan bahwa semua kendaraan Anda masih bensin, ban dan juga mesinnya masih aman untuk melakukan perjalanan mudik. Sementara demikian Sira dan juga Ratih kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih pantauan arus selalu lintas dari Garut Zingka Nela.